Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini kita akan melakukan penanaman porang Di lahan kami tepatnya di kabupaten toli-toli Ini berada di kecematan Galang Khususnya di desa Malangga Penanaman perdana di desa ini Jadi kita mengolah menanam porang ini tanpa olah tanah Karena kondisi lahan yang begitu berbatu Tapi mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur Jadi tanahnya berpasir Pasir bercampur tanah Jadi Dalam kesempatan ini kita menanam porang Jadi posisinya berada di Yang ini Pucuk yang tumbuh ini berada di atas Jadi jangan sampai terbalik seperti ini Jadi seperti ini Penanamannya Ini Tutup Jadi ini sudah diisi satu persatu Jadi ini kita dibantu oleh Beberapa anggota Untuk melakukan penanaman Siapa namanya dek Hamsah Oh Hamsah ini Tim Tim kami Yang Baru Menanam Yang tentunya kita sudah Bekali bagaimana cara Menanam porang Nah ini juga ada Rudy Saudara Rudy Dia Tugasnya hari ini Hanya melakukan Lobang tanam Membuat Lobang tanam Di selasalah batu Jadi Kita Menanam ini Perdana Sekitar 2000 Langkah awal Ini bibitnya masih Tersedia Di dalam karung Karung beras Cap Burung Maleo Ini Produk beras Yang ada di Kecamatan Galang juga Nah kita padukan dengan Tanaman Alvokat Ini alvokatnya Sudah mulai tumbuh Jadi ini adalah bekas Lahan serai wangi Yang kita tanami Dengan porang Kita lihat juga Ini ada Anggota satu Saya nama Ramli Yang Melakukan Penanaman Juga membuat Lobang tanam Nama Ramli ya Pak Iya Pak Ramli Jadi Saudara Ramli ini Tim Merupakan tim Yang ada di Keupatan Tolitoli Jadi ini Sekitar Satu Hektar Ini sudah Sudah dibakar Tanaman serainya Sudah dibakar Jadi disini Batu-batunya Cukup lumayan besar Ini Kebun Alvokat Ini serai Yang sudah dibakar Juga di Kebun kami Ada Mayang Orang bilang disini Mayang Ada juga yang bilang Indruk Ini sudah Akibat Pembakaran Dampak Jadi disini Batu-batunya Cukup Lumayan besar Batu Semoga Nanti ke depan Bisa jadi Tempat wisata Edukasi Orang yang ada Di Kabupaten Tolitoli Jadi nanti Hasilnya Kita akan Upload Lagi di Video-video Selanjutnya Bagaimana Perkembangan Porang yang ada Di Lokasi Kami ini Jadi demi Kemajuan Channel Kami ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bagikan Ke teman-teman Yang lain Supaya Bisa Memotivasi Pertanian Yang ada Di Kabupaten Tolitoli Yang Selama ini Kita cuma Mengharapkan Penghasilan Dari Cengke Yang Berbuah Kadang Dua Kali Dalam Kadang Dua Tahun Itu Satu Kali Berbuah Jadi Ini Masih Cengke Remaja Ini Tetangga Kebun Jadi Kita Harus Terus Berinovasi Mencari Komoditas Komoditas Unggulan Supaya Petani Itu Bisa Maju Dan Sejahtera Cengke Tetap Kita Pertahankan Yang Kurang Subur Kita Mau Ganti Dengan Tanaman Alpokat Jadi Walaupun Kondisi Batu Lahan Berbatu Kita Memulai Hari Ini Kita Ingin Buktikan Bahwa Bagaimana Perkombangan Porang Yang Ada Di Lokasi Berbatu Ini Suhu Di sini Cukup Lumayan Bagus Sekitar 28 30 Derajat Cuma Kalau PH Tanah Kita Belum Melakukan Pengujian Bagaimana PH Tanah Jadi Sekian Sekian Dulu Teman Teman Petani Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh